Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai tahun depan akan berlakukan parkir elektronik di semua wilayah. Hal ini seiring dengan pendapatan parkir yang belum mencapai target yakni sebesar 400 miliar dalam kurun waktu satu tahun. Namun sampai akhir tahun ini pendapatan parkir baru mencapai 5 miliar rupiah. Meski demikian Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama mengatakan kondisi saat ini justru mengalami peningkatan. Ia berpendapat jika sebelumnya pendapatan parkir di salah satu wilayah hanya sekitar 500 ribu per satu malam setelah diterapkannya sistem elektronik bisa mencapai lebih dari 12 juta rupiah per malam. Dulu ya misalnya di jalan sabang sebelum kita pasang parkir meter itu, terminal parkir elektronik, hanya 500 ribu semalam. Sekarang di atas 12 juta. Ya kamu hitung aja kalau target parkir kita, kita bisa 1 triliun. Dalam hal ini, mulai tahun depan Gubernur berencana akan mengajak perusahaan parkir elektronik. Pihaknya akan terus memantau kebijakan tersebut dengan menurunkan serta menambah armada mobil derek. Sebagian mobil derek akan diserahkan ke BLU guna memantau jalannya disiplin tersebut dan berupaya mengubah aturan tata kota menjadi lebih baik lagi. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Ludmila Nastiti, Kantor Berita Antara, Muartakan.